Pemirsa ratusan kendaraan khususnya roda 2 terjaring razia gabungan yang digelar samsat Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Bandung Barat setidaknya 195 ribu pemilik kendaraan tidak membayar pajak. Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak. Razia gabungan digelar di Kabupaten Bandung Barat untuk menjaring kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau tidak membayar pajak kendaraan. Razia ini digelar bekerjasama dengan Satlantas Polres Cimahi, TNI, Dishub, dan Provos Pol Dajabar untuk menjaring lebih dari 195 ribu kendaraan terutama roda 2 yang menunggak pajak. Ratusan wajib pajak yang terjaring razia diarahkan untuk membayar pajak kendaraan di tempat. Pemilik kendaraan yang belum siap membayar Kamis ini diwajibkan mengisi surat pernyataan kapan sanggup membayar pajak kendaraan. Sekarang ada kenaikan sedikit 26 persen, tapi dengan kegiatan ini mudah-mudahan akan menurun lagi. Karena juga sekarang pembayaran itu tidak di Sabda Induk saja. Ada pembayaran baru yaitu samsat di Bred, Jawa Barat nggak Bred, bisa dibayar di Indomaret, Alfamak, Bukalapak, Tokopedia, dan masyarakat lebih dibudahkan untuk membayar pajak. Apa langsung bayar sini? Pak dengan adanya samsat ini gimana nih Pak? Dengan mobil ini menurut apa? Ya kurang tahu sih. Bagus apa gimana? Ya bagus lah. Operasi gabungan ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV